Mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi Lampung di bawah bendera Aliansi Lampung Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Lampung pada Jumat 23 Agustus 2024. Mereka bergosung pesan ganyang rezim pembegal konstitusi. Aksi ini reaksi keputusan Badan Legislasi Balik DPR Republik Indonesia yang memutuskan untuk merevisi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 60. Tuntutan mahasiswa, yakni menuntut DPR dan Presiden untuk menghentikan RUU Pilkada. Menuntut KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 dan 70 serta menghapus semua kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Antara lain hapuskan Undang-Undang Ciptaker dan Peraturan Pemerintah Turunan Permendikbud No. 2 Tahun 2024, Undang-Undang Minerba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Taperah, RUU TNI Polri, RUU Sis Dignas, RUU Penyiaran, RUU One Team Press. Sejumlah anggota Dewan berusaha menemui masa, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Yosi Rizal, anggota DPRD Kostiana, Lesti Putri Utami, Budi Conrowati, dan Iketut Nadi, turut hadir Asisten Tiga Bustami, dan Kepala Kes Bangpol Pirsada. Aksi demonstrasi sempat memanas ketika masa berupaya memasuki gedung DPRD Lampung untuk menduduki gedung parlemen. Kondisi ini memaksa pihak kepolisian meminta anggota DPRD untuk kembali masuk ke dalam gedung demi menjaga keamanan. Ketua DPRD, Mingrum Gumai, didampingi Yosi Rizal kembali turun ke lapangan dan menemui masa aksi. Mingrum, dalam orasi di atas mobil komando mengatakan, secara prinsip menerima segala bentuk aspirasi. Apa yang mau disampaikan dan apa yang mau didiskusikan, kemauannya belum ketemu. Tapi prinsipnya selaku di Provinsi Lampung. Kami, apa yang menjadi aspirasi mereka pertama, mengawal konstitusi, apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengawal proses demokrasi, pilkada ke depan. Yang ketiga, apa yang sudah diputuskan oleh KPU, menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang harus juga kami kawal sebuah DPRD Provinsi Lampung. Yang pertama, aliansi mahasiswa ini kan tidak tunggal. Ada aliansi Lampung menggugat yang notabene di luar mahasiswa. Itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, apa yang sudah diputuskan oleh aliansi mahasiswa, secara internal mereka perlu melakukan konsolidasi kembali. Supaya apa yang menjadi aspirasi mereka itu sampai. Tidak bias itu saja. Apa benar Bapak hanya perwakilan saja yang anggota lain tidak ada gitu Pak? Ini anggota lain. Ada semua ya? Jadi gimana Pak? Kalau mereka mau juga, mereka maunya masuk ke dalam. Masa memilih menghentikan aksi pada sekitar pukul 14 lebih 50 menit, waktu Indonesia Barat. Mereka khawatir aksi ini akan ditunggagi pihak dan kepentingan tertentu. Kita akan rumuskan kembali gerakannya kita mau seperti apa. Seperti itu. Kemudian ada aksi lanjutkan lainnya? Jadi ketika nanti dievaluasi ada bahasa untuk aksi lagi, itu mungkin akan kami agendakan dan kami lanjutkan. Pasti akan ada. Kalau untuk kapan? Karena kami belum evaluasi. Karena apa yang disepakati untuk gerakan hari ini itu sesuai dengan yang telah disepakati oleh masing-masing korlap. Dan itu jelas ditulis daripada nutulensi. Tetapi ketika kenyataannya kita hadir di sini, itu banyak golongan-golongan yang pada akhirnya memelesetkan hasil daripada nutulensi tersebut dan memancing ketidaknyamanan dari masing-masing korlap. Sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk mundur. Karena kepentingannya hari ini adalah menyampaikan tuntutan dan hanya ada dua kemungkinan, mereka mengamini atau mereka menganului tuntutan kita hari ini. Pihaknya memastikan akan kembali turun aksi demonstrasi pada 2 September 2024. Tepat saat hari pelantikan DPRD Lampung, periode 2024-2029. Jenny Pratika Surya melaporkan.